Intro Halo guys, selamat datang di Bola Indonesia TV Mumpung Liga 1 sedang libur panjang, kita bahas keeper Persebaya Surabaya aja guys Karena menarik nih Di Liga 1, tim yang porsi keeper bermain bergantian ada di Persebaya Siapa dia? Ya, Hernando Arisutaryadi dan Andika Ramadhani Dua nama tersebut menjadi pilihan di bawah Mistar Gawang Persebaya di kompetisi Liga 1 2023-2024 Hernando Arisutaryadi langsung menjadi pilihan sejak pertandingan pertama BRI Liga 1 hingga pertandingan keempat Namun penampilannya kurang maksimal dengan mencatatkan tidak pernah clean seat Hernando mendapatkan clean seat pertamanya di penampilan ketujuh sejak BRI Liga 1 digulirkan Tepatnya saat melawan Persita Tangerang di Stadion GBT Saat itu Persebaya menang 1-0 dan Soya Mamoto yang mencetak gol Sedangkan Andika Ramadhani tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan clean seat Di penampilan yang kedua dia mampu mendapatkan clean seat bahkan di dua pertandingan berturut-turut Yaitu saat melawan PSM Makassar dan saat melawan PSS Sleman Lawan PSM Persebaya menang 1-0 dan lawan PSS imbang 0-0 Sampai pekan ke-23 ini total masing-masing Andika sudah bermain 10 match dan Hernando 13 match Hernando Ari mengawali debutnya di BRI Liga 1 2023-2024 dengan kebobolan 2 gol Tepatnya ketika Persebaya menang atas Persis Solo dengan skor 2-3 di Stadion Manahan Solo Dari 13 pertandingan yang dia jalani, gawang Hernando kebanyakan selalu dibobol oleh lawan Dari data yang kita dapat, Hernando sudah kebobolan sebanyak 21 kali Penyumbang gol terbanyak ke gawang Hernando yaitu Persib Bandung dan Persik Kediri Persib menyumbang 3 gol sedangkan Persik 4 gol Hernando hanya mampu mencatatkan 2 kali clean seat dari 13 pertandingan Hernando ini kalau di Persebaya seperti kurang pede ya sama backnya Jadi bisa kurang maksimal Tapi kalau sedang main di timnas, Hernando ini GG banget loh Andika Ramadhani mengawali debutnya di Liga 1 baru di match kelima Persibaya saat melawan Persija Jakarta Saat itu Persibaya harus bertekuk lutut kepada Persija dengan skor 1-0 di Stadion GBK Andika sejauh ini sudah menjalani 10 pertandingan mengawal gawang Persibaya Dia sudah kebobolan 9 gol dan 3 kali clean seat Lebih di atas dari statistik Hernando jika dilihat dari jumlah kebobolan dan clean seatnya Penyumbang gol terbanyak ke gawang Andika yaitu Bali United menyarankan 3 gol ke gawang Andika Pelatih keeper Persibaya, Benjamin Van Brukeleng tak menampik bahwa 2 keeper mudanya terus mengalami perkembangan Terutama Andika Ramadhani yang punya progres bagus Hernando dan Andika akan terus berkembang bersama Karena keduanya memang mendapat materi yang sama dalam latihan Tidak ada yang dibeda-bedakan Itu pula yang akan menjadi tantangan bagi pelatih keeper Persibaya dalam menentukan penjaga gawang utama ke depan Namun pelatih keeper Persibaya menegaskan akan memilih yang paling siap untuk dipasang sebagai starter Jika menurut pandangan kalian siapa yang lebih bagus diantara kedua keeper Persibaya ini guys Andika atau Hernando? Jawab di komentar guys Terima kasih telah menonton!